Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan ke soal UTS Statistika dasar pertanyaan nomor 2 Untuk nomor 1 nya sudah dijelaskan di video sebelumnya ya Ini untuk pertanyaan nomor 2 Jadi pertanyaannya Ternyata terdapat kesalahan dalam pengumpulan contoh atau sampel penelitian Oleh seorang peneliti yang memanipulasi penelitian Menyebabkan 2 vaksin berasal dari populasi yang sama Seperti itu ya Ini maksudnya disini sama persis ya Jadi sama persis Datanya sama persis Karena ada kecurangan atau ada peneliti yang memanipulasi penelitian Pertanyaannya adalah temukan 2 vaksin itu Kalau diruntun dari pertanyaan nomor 1 Jadi seperti ini ya Lembaga kesehatan di sebuah negara sedang gencar Melakukan uji coba vaksin COVID-19 Lembaga tersebut melakukan uji coba 50 jenis vaksin Yang dicobakan kepada 100 ribu pasien Setelah dilakukan penelitian selama 100 hari Diperoleh skor proteksi tubuh pasien dari serangan COVID-19 Atau disimbolkan dengan Y1 Dan skor efektivitas vaksin Yang disimbolkan dengan X1 sampai X50 Ternyata terdapat kesalahan dalam pengumpulan contoh penelitian Oleh seorang peneliti yang memanipulasi penelitian Menyebabkan 2 vaksin berasal dari populasi yang sama Temukan 2 jenis vaksin itu Jadi sudah jelas ya Ini pertanyaan yang bersambung Tapi teknik yang digunakan cukup berbeda Jadi untuk mengeksekusinya kita langsung saja Lihat di program R ya Kita buka terlebih dahulu program R kita Kita tunggu Oke Kita tunggu beberapa saat Oke Tunggu Ya ini ya Kita ctrl L Kemudian klik file File Kemudian open script Ini untuk memulai lembar kerja baru ya Oh Bukan open script Kita kembalikan File New script Seperti itu Ya ini untuk lembar kerja baru Mohon maaf Ini untuk lembar kerja baru Kita langsung cek Untuk data Kita kembali ke data Kita buka File data Misalkan kita Simpan datanya di Folder seperti ini Oke ini folder Ya Kita cek Misalkan datanya seperti ini Data UTS Bernama UTS Kemudian Tipenya Microsoft Excel Koma Spirit Values File Seperti itu Itu Tipenya Extensinya CSV ya CSV CSV Kemudian Kita langsung buka program R Kita kopikan saja yang ini Ya di bagian sini Klik block saja Kemudian Ctrl C Kemudian Tampilkan Ctrl V Seperti itu Ini adalah folder Folder untuk datanya Kita ubah Agar terbaca Agar terbaca di Pomograman R Data Ini Misalkan datanya kita simpan Dalam bentuk UTS ya Yang di R nya UTS Data UTS Ini Read GSV Seperti itu Kemudian Buka kurung Kemudian Tutup kurung Ini diubah Garis miringnya Diubah Jangan lupa Tanda petik 2 Kemudian Garis miring Tambahkan kembali Kemudian tuliskan Nama datanya Yang tersimpan Tadi Ini Seperti ini Dicek Nama datanya UTS UTS Extensinya Nanti GSV TS Titik GSV GSV Begitu ya Kemudian Jangan lupa Ditutup Dengan Petik 2 Kemudian Tampilkan juga Itu Kepalanya ya Jadi Judul Dari Variable Itu dimunculkan Seperti ini Oke Ctrl A saja Jika sudah Kemudian Ctrl R Oke Kita tunggu Prosesnya Sambil menunggu Kita cek kembali Soalnya Jadi Untuk Soal nomor 2 Metode Statistika Yang Diharapkan Untuk diuji Adalah Uji T Uji T Untuk Sample Yang saling bebas Seperti itu Kalau yang pertama Itu adalah Regresi Model Regresi Yang mana Model Regresi ini Yang kita harapkan Adalah Model Regresi Terbaik Yang Dilihat Dari Vaksin Yang paling Efektif Vaksin Yang paling Efektif Kemudian Kita langsung Lanjut Ke nomor 2 Penelitian Yang memanipulasi Penelitian Peneliti Yang memanipulasi Penelitian Ini adalah Uji T Uji T Sini sudah Muncul Untuk kita Cek Datanya Jangan tampilkan Semuanya Karena Jika kita tampilkan Semuanya Seperti ini Hasilnya Hasilnya Seperti ini Ya Seperti ini Hasilnya Akan Menambah Bingung saja Jadi Tampilkan Saja Bagian Atasnya Dengan Sintas Seperti ini Hit Head Seperti itu UTS Head UTS Kemudian Kita Block Kemudian Control R Jadi begini Tampilnya Yang bagian Bagian Atasnya Saja Variable Lengkap Dari Y1 Sampai X50 Ada Kode Dan Gender Seperti itu Ini Sudah Tampil Datanya Kemudian Untuk Menguji Populasinya Itu Digunakan Uji T Tapi Jika kita Menggunakan Seluruh Uji T Jadi Seperti ini Di Tes Kita harus Mengujinya Satu-satu Jadi Akan Ada Kombinasi Misalkan Seperti ini UTS Tanda Seru X1 UTS Kemudian Tanda Dollar Maaf ya Tanda Dollar Bukan Tanda Seru Tanda Dollar X2 Seperti itu Akan Terus Kita Tes Seperti ini Misalkan Muncul Seperti ini Seperti ini Kemudian Dites Kembali X1 Sampai X3 Begitu Terus Sampai Tit 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 Sampai Seperti ini Tites X1 Sampai X 50 Begitu Juga Dengan X2 X2 Kita Uji Juga X2 Sampai X2 dengan X3 Kemudian X2 Dengan X4 Sampai begitu Sampai X50 Kemudian kita uji lagi X3 X3 dengan X4 Seperti itu Kemudian X3 Dengan X5 Sampai X50 Kita uji semuanya Seluruh kombinasinya Sampai mendapatkan P value-nya ini mutlak 1 P value-nya sama dengan 1 Jadi kita uji semua kemungkinannya Jadi bagaimana Berapa banyak kombinasi yang digunakan Jadi untuk kombinasinya adalah Kombinasi dari 50 50,2 Seperti itu Jadi sekitar Kalau saya tidak salah Berarti Kalau kombinasi 50 Diambil 2 Maka Sekitar 1225 Itu Cukup banyak ya 1225 Jika diurutkan Terus seperti itu Itu akan Menghabiskan banyak waktu Jadi cara singkatnya Seperti ini Jadi untuk cara singkatnya Gunakan saja Cek Berdasarkan summary Summary Kita cek summary 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 UTS Seperti itu Bagaimana cara mengeceknya Kita tulis summary Kemudian dalam kurung UTS Kemudian di running saja Di running Oke Setelah di running Hasilnya seperti ini Langsung fokus ke bagian-bagian sini Oke Nah seperti ini Akan muncul Data setiap variable Seperti ini Ada minimumnya Kemudian ada kuantil 1 Ada mediannya Ada minnya Ada rata-rata Median nilai tengah Min rata-rata Kemudian Kuantil 3 Kemudian ada nilai maksimumnya Seperti itu Oke Kalau sudah paham Kita lanjut Jadi untuk mengujinya Tidak perlu seluruh kombinasinya diuji Karena seluruh kombinasinya Hanya akan menghabiskan waktu Karena seluruhnya Ada berjumlah 1225 Jadi itu cukup Menghabiskan waktu Bukan cukup lagi Memang menghabiskan waktu Kalau variabelnya Lebih banyak dari 50 Itu pasti lebih besar Dan menghabiskan Jauh lebih banyak waktu Jadi Salah satu tekniknya Untuk Melihat Apa saja yang perlu di tes Jadi Memang tetap memakai T-test Seperti itu T-test Kita kasih jarak saja T-test Tapi kita pilih Berdasarkan Seperti ini UTS Kemudian Tanda seru X1 Akan diuji dengan apa Uji dengan nilai yang sama Misalkan X1 rata-ratanya berapa 5,56 Yang sama dengan 5,56 ini X berapa Yang rata-ratanya 5,59 Kita cek ya Untuk X2 Yang ini 5,59 Ini berbeda ya Lompat ke X3 5,491 Ini juga beda X4 juga beda X5 juga beda Kita langkai saja 5,56 Intinya 5,56 Yang sama apa X8 ya X8 Bisa terlihat X8 Rata-ratanya 5,56 Kita tes UTS UTS 20 juga tidak 11 tidak 11 tidak 13 tidak 14 tidak 15 tidak 16 juga tidak 17 tidak 18 tidak 19 tidak 20 tidak juga 21 tidak juga 22 tidak juga 23 tidak 24 Ya 24 Sama juga ya 5,56 Jadi 24 juga Kita tes UTS Tanda dolar X 24 Seperti itu Oke Mana lagi Kita cek lagi Sampai ke 50 ya 25 tidak 26 tidak 27 Ya 27 Sama juga ya 5,56 Oke 5,56 Oke UTS Dalam Tanda dolar X1 UTS Kemudian tanda dolar X 27 Seperti itu Jadi cek lagi 27 28 Tidak 29 Tidak 30 Tidak 31 Tidak 32 Tidak Tidak 34 35 36 37 Tidak 38 39 40 41 42 43 44 45 Tidak 46 47 48 49 Tidak Juga 50 Juga Tidak Jadi untuk X1 Cukup dites dengan 3 Variable lain ya Vaksin lain Jadi X1 dengan X8 X1 dengan X24 X1 dengan X27 Itu untuk X1 Kemudian kita lanjut ke T-test Untuk Yang X2 ya Kita lanjut ke UTS Dari Variable X2 Kita tes X2 nya berapa Rata-ratanya Kita cek Rata-rata Dari X2 Ini ya X2 nya Rata-ratanya 5,509 5,509 X2 dengan X3 Tentu berbeda Tidak perlu diuji Yang sama Tentu saja Kita cek 3 4 5 6 7 8 9 Tidak ada yang sama 10 11 12 13 14 15 16 17 14 19 20 21 Juga tidak ada yang sama 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Juga tidak ada yang sama Kemudian kita cek ke 34 34 Ya Berbeda juga 35 Masih berbeda 36 Kita baru temukan yang sama Jadi rata-ratanya yang 5,59 Berarti UTS Tanda dolar X 36 Seperti itu ya Kita lanjutkan lagi 5,59 itu 5,509 itu Yang mana lagi 37 Bukan 38 39 40 41 42 43 44 45 Juga bukan 46 47 48 49 50 Juga bukan Jadi cukup X2 Dites dengan X36 Lanjut lagi Ke Ini dikasih Jarak saja Kita lanjut Ke Dites UTS Apalagi yang sama UTS Kita tes UTS Yang Ke 11 Misalkan Begitu ya Ini di uji Coba saja Yang 3 Tidak ada yang sama Yang 4 Juga tidak ada yang sama 5 Tidak ada 6 7 8 9 10 Kita lompat Ke 11 Seperti itu Misalkan X3 Kita Coba secara beruntun X3 itu berapa X3 5 5 4 49 5 4 9 5 4 9 5 5 4 9 6 7 8 9 Juga tidak ada yang sama 10 11 12 13 Juga tidak ada yang sama Tidak ada yang sama Masih tidak ada yang sama 26 27 28 29 Tidak ada yang sama 3 1 32 Masih tidak ada yang sama Jadi X3 tidak perlu diuji dengan apa Begitu juga dengan X4 Kalau diperhatikan X5 X6 X7 X8 X9 Tidak perlu diperhatikan Kemudian langsung lompat ke X11 Untuk X11 Tentu saja Sama Seperti itu Kita cek X11 X11 Rata-ratanya 5,504 5,504 Untuk 5,504 Bisa dicek lagi Itu sama dengan X X10 terlebih dahulu ya Untuk X10 dulu X10 ada yang sama 5,499 Seperti itu Untuk X10 Kita coba Kita cek Dari X 1 Tidak ada yang sama Tidak ada 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 499 5,499 Dapat di X16 ya UTS Kurung X16 Seperti itu Dilanjutkan saja Ctrl R Oke Masih belum Masih belum dapat Misalkan dari yang beberapa ini ya Lanjut saja Di UTS UTS X10 Berapa lagi yang sama Bisa dicek Bisa dicek Di X10 Dicek di X10 Seperti itu 5,499 Yang sama 16 5,499 Kemudian Kemudian Mana lagi 5,499 X33 Seperti itu X33 5,499 5,499 5,499 Tidak ada yang sama ya Tidak ada yang sama Seperti itu Itu bisa juga Dikombinasikan Jadi nanti Akan Sampai Kita tes semua Kita tes Kombinasi itu Untuk mengurangi Pekerjaan ya TTS UTS Nanti akan sampai Hasilnya seperti ini UTS Tanda dolar 13 Kemudian UTS Tanda dolar Itu X42 X42 Ini akan sampai Di sini Ini hasil akhirnya Jadi Variable yang Sama itu X 13 42 Nah Akan diperoleh Pvaluenya 1 Ini mutlak H0 diterima Pasti sama Itu sama persis Mutlak ya Kalau Pvaluenya Sampai dengan 1 Untuk uji Dua sampel ini Yang saling bebas Itu pasti Mutlak sama Kalau Pvaluenya 1 Itu Hampir dipastikan Bahwa datanya Sama persis Seperti itu Jadi Ini masih cukup lama ya Ini masih cukup panjang Sebenarnya Caranya Karena masih melihat Satu-satu Jadi ada Cara Yang lebih singkatnya Cara Lebih singkatnya Yaitu Kita gunakan Terlebih dahulu Teknik korelasi Setelah Digunakan Teknik korelasi Kita gunakan Teknik T Tites ini Nah Misalkan begini Korelasi Dari Kita Karena fokusnya Ini ya Kita ubah dulu X Karena Tidak semuanya Langsung bisa Dikorelasikan Jadi Dibatasi terlebih dahulu Seperti soal nomor 1 Dibatasi terlebih dahulu Ke Matrixnya Kalau yang soal nomor 1 3 sampai 53 Ini 4 saja Karena kita tidak Memasukkan Variable response nya ya Kita coba Sampai 53 53 53 X sama dengan Data UTS Diambil saja dari kolom 4 Sampai kolom ke 53 Jadi diambil Kolom Ke X1 Sampai kolom ke X50 saja Kita running saja Kemudian Korelasi Pakai Sintas core Ya Fungsi core X Tulis saja X Kemudian Langsung di running saja Ini hasilnya ya Jadi fokus saja Ke variable Yang memiliki Korelasi 1 Itu tekniknya Cari Variable Yang memiliki Korelasi 1 Bagaimana melihatnya Langsung fokus saja Misalkan X1 ya Ini kan 1 Korelasi dengan dirinya sendiri Itu 1 Kita cari yang seperti ini Hasilnya yang seperti ini Untuk variable yang lain Jadi Korelasi antar variable Itu korelasinya 1 Itu pasti Sama persis Intinya Seperti itu ya Jadi ini X1 dengan X1 Ini otomatis sama Begitu juga dengan X2 dengan X2 Seperti itu X2 dengan X2 itu Karena Dengan dirinya sendiri Kita cari yang bukan Dengan dirinya sendiri Variable Yang bukan Antara dirinya sendiri Tapi Korelasinya Bernilai 1 Nilai korelasinya 1 Jadi Kita cari yang seperti itu Ini bukan Yang X1 Kita cek dulu X1 apakah ada Kita cek Sampai bawah Tidak ada ya X1 Kita mau cari Yang belakangnya seperti ini Nah Hasilnya seperti ini Kita cek lagi X2 X2 apakah ada X2 X2 Cek 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 Sampai ke bawah Tidak ada juga Oke Kita coba X3 X3 Kita cek Ke bawah Oke Tidak ada juga Oke Masih tidak ada X5 Kita cek kembali X4 X5 Langsung saja ya Langsung saja Kita cek Tidak ada Tidak ada Masih Masih tidak ada Nah seperti itu Kita lompat ke X6 X6 X7 X8 X9 X10 Seperti itu ya Untuk X6 Tidak ada juga Ini masih X6 Dengan X6 Itu tidak Ini X7 Dengan X7 Bukan itu yang kita harapkan Yang kita harapkan Variable yang saling berbeda Tapi memiliki Koefisien korelasinya Satu ya Masih tidak ada Kita cek Masih Tidak ada Oke Kita cek X11 sampai X15 Oke X11 dulu X11 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 tidak ada Lompat ke X12 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 Masih tidak ada Kita lompat ke X13 X13 X12 X13 X11 X12 X12 X11 X12 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 X10 X 2016 X11 X12 X10 X4 X12 X nichts X10 X12 variabel ke-13 ini punya korelasi yang sempurna dengan vaksin nomor 20 nomor 42 nah ini ya oke X13 dengan vaksin nomor 42 X42 korelasinya satu jadi kita temukan bahwa 13 dengan 42 seperti itu ya 42 kalau ditarik garis lurus ya ini ya ini kita harapkan ya ya ini oke kalau sudah ditemukan ya sudah cukup cukup sampai di sini kemudian kita lanjutkan sintaksnya untuk mengujinya kan kita uji dengan uji t jadi uji kembali dengan uji t tps kita uji apakah p value yang dihasilkan oleh dua vaksin ini sama persis apakah berasal dari populasi yang sama persis seperti itu karena kita ingin membuktikan bahwa ini p value nya harus satu kita cek controller oke kesalahannya disini uts kita lupa memberikan dolar kemudian uts lupa memberikan dolar oke disini fix semua tidak masalah controller kita lihat p value nya ya ternyata satu ini membuktikan bahwa populasi ini sama persis berasal dari populasi yang sama ya mungkin untuk soal nomor dua cukup disini dulu cukup sampai disini yang bisa saya sampaikan eh kita lanjut ke soal selanjutnya di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jahe 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 jah